Ini tinggal pacar atau ditinggal nikah, keduanya ini bikin galau. Nah, buat teman-teman semuanya yang lagi galau, kalian tepat nonton videonya Bondan APP. Jangan di skip, tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah nonton videonya Bondan sampai saat ini. Dan gak di skip videonya. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share video ini ya. Dan mudah-mudahan videonya yang di share oleh teman-teman semua bisa menginspirasi temannya. Teman juga kayak gitu loh. Jadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, kali ini Bondan bakal membahas sebuah, apa ya, bukan kisah testimoni ya. Tapi ini sebuah tips and trick buat teman-teman semuanya ya. Untuk melangkah melaju ke depan gitu. Enggak mengikuti asbian belakang. Tapi kita fokus ke kacar yang lebar. Kedepan fokusnya. Pernah gak sih teman-teman semuanya ini sakit hati? Ya, karena kita udah sayang sama mantan ataupun gebetan. Tapi dengan izinnya Allah, Allah berkenak lain teman-teman semua. Kita dipisahkan atau ditinggalkan sama pacar ataupun sama gebetan. Ditinggalkan-tingkah. Waduh, itu sakit rasanya. Iya kan? Udah pernah kan masih ngerasain? Kalau kalian pernah, kalian harus tahu tips and trick-nya ini. Agar kalian bisa move on dan fokus ke depan. Dan apa aja sih tips and trick-nya yang bakal mau kasih buat teman-teman semuanya? Gimana sih cara melupakan mantan ataupun gebetan yang udah nikah duluan? Ini dia 7 tips and trick buat melupakan mantan. Check it out. Yang pertama adalah menyadarkan diri sendiri buat teman-teman semuanya. Bahwa sesungguhnya dalam Islam, perpacaran itu gak boleh ataupun tidak dibenarkan. Jadi, buat teman-teman semuanya saat ini pacaran, ayo move. Move. Lupain si pacar. Kalau dia serius, ajak ke pelanginan. Kalau dia gak serius, pasti teman-teman akan ditinggalkan. Nah, dengan teman-teman ditinggalkan ini, itu cara Allah buat menjaga teman-teman ini dari zina. Ada sebuah hadis, di mana hadis tersebut ini bisa dikatakan melarang untuk mendekati zina. Yang berbunyinya kayak gini, teman-teman. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra, ayat 32, teman-teman. Itu dicatat dan diterapkan buat teman-teman semuanya. Dari sekarang, ayo jangan pacaran. Tips kedua adalah sholat taubat, teman-teman. Kenapa harus sholat taubat? Nah, teman-teman tadi, setelah kita pacaran ataupun kita suka sama mahluk Tuhan yang secara berlebihan, kita melakukan dosa, karena dosa kita itu dosa zina, kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, kita harus sholat taubat untuk memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala buat teman-teman semuanya. Jadi, kita harus bersihkan dosa-dosa kita, teman-teman, dengan sholat taubat, teman-teman. Ibarat kata itu kayak selokan, teman-teman. Di selokan itu, banyak itu kotoran. Nah, kotoran itu harus dibersihin, supaya airnya ngalir deres, teman-teman. Begitu pula dengan dosa-dosa kita, kita harus hapus, kita harus buang, kita harus sholat taubat untuk buang dosa-dosa kita, agar rezeki jodoh kita semakin dekat, teman-teman semuanya. Cara ketiga untuk move on adalah, yakin pada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana setiap keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik, teman-teman. Dan setiap kejadian itu tidak terlepas dari ikut campur tangannya Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Jadi pasrah aja sama apa yang dikarisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Tapi ya, kita harus berikhtiar kayak gitu. Kalau di menurutnya kita udah berikhtiar yang lebih bagus, lebih baik, insya Allah nantikan hasilnya juga baik. Tapi kalau kita pasrah-pasrahnya tuh nggak menuju yang baik, ya hasilnya yang kurang baik, teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya, ya tadi pasrah sama keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ngelakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya juga baik, teman-teman. Begitupun dengan kisah teman-teman semuanya, dimana pada saat ini kan, ya berkata nih teman-teman lagi patah hati nih. Karena putus cinta ataupun ditinggal nikah sama gebetan kayak gitu. Nah, itu semua nggak terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Itu sudah dikariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman cuma yakin aja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala menghindari teman-teman dari zina. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ayah amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ayah amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Cara keempat untuk move on adalah banyak berzikir dan bersalawat. Nah, ketika hati teman-teman merasa sedih ataupun kecewa dengan berzikir dan bersalawat, insya Allah hati teman-teman semuanya ini bakalan tenteram karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir juga itu membuat kita bersyukur atas apa yang telah kita alami. Nah, dengan bersalawat juga nanti kita akan mendapatkan syafat Nabi Muhammad s.a.w. Apa yang teman-teman inginkan, insya Allah akan dikaburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba dipraktekin zikir dan shalawatnya teman-teman. Nanti dirasain di hatinya, insya Allah bakalan tenang, tenteram, bakalan adem kayak gitu loh teman-teman. Terus cara move on kelimanya adalah menyibukkan diri. Menyibukkan dirinya bagaimana sih? Nah, buat teman-teman semuanya yang sakit hati, yang sedih karena putus cinta ataupun ditinggal nikah. Ayo, buat semuanya, sibukkanlah diri teman-teman semuanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kayak biasanya stalking, IG Instagram-nya, stalking story, WA-nya, story Facebook-nya. Mulai dari sekarang, lupain. Cari kegiatan yang lebih bermanfaat, teman-teman. Ya, bisa dikatakan kayak kumpul-kumpul ke organisasi, ataupun membaca buku, membaca kisah-kisah yang bisa dikatakan untuk menambah wawasan kita. Ketimbang teman-teman, melihatin story-nya sih. Doi, nanti bikin sakit hati. Mending unfollow. Karena dengan unfollow, insya Allah bakalan cepat. Cara move on, teman-teman, semua yang buat mantan-mantan. Kita unfollow akum media sosialnya itu bukan kita memutusilah turahmi. Tapi kita itu pengen agar kita itu cepat move. Agar kita itu nggak berkubang di lumpur itu. Kita bisa maju ke depan. Kita fokus ke depan. Bukan lihat di belakang, lihat di belakang. Nggak ada gunanya, teman-teman. Cara ke-6nya, untuk move on adalah memperbanyak ibadah, teman-teman. Mungkin, teman-teman semuanya diputus cinta oleh Allah SWT. Itu adalah cara Allah SWT buat teman-teman, agar teman-teman ini bisa lebih dekat sama Allah SWT. Dan ngumpulin pahala. Jarang-jarang kan? Berarti Allah itu sayang buat teman-teman. Ketimbang teman-teman ini sama pacarnya, atau sama gebetan, atau si doinya. Tapi nggak dekat sama Allah. Itulah cara Allah memutuskan cintanya teman-teman buat mahluknya, agar teman-teman lebih ingat lagi ke Allah SWT. Sehingga teman-teman ini fokus ke ibadahnya. Memperbanyak pahala. Insya Allah lah. Insya Allah teman-teman semuanya, ketika teman-teman ditinggal pergi sama pacar, ataupun ditinggal nikah sama gebetan, pasti teman-teman hancurkan. Nah, disitu ketika teman-teman mendekat oleh Allah SWT, Insya Allah semua akan diperbaiki oleh Allah SWT, teman-teman. Yakin dan percayalah. Nah, teman-teman semuanya, kita sampai di mana ke tujuh cara untuk move, yaitu adalah tahruf dan menikah. Buat teman-teman semuanya, ketimbang teman-teman galau, mikirin pemantan, ataupun gebetan yang udah nikah, mending teman-teman cari taruf, ataupun langsung nikah. Insya Allah, ketika kita meminta dengan cara yang baik oleh Allah SWT, kita juga akan diberi oleh Allah SWT dengan cara yang baik, teman-teman. Karena janji Allah itu pasti, teman-teman. Niatkan menikah untuk ibadah, bukan untuk balapan sama teman-temannya, atau faktor usia yang sudah menua. Sorry, keceplosan. Nah, itu tadi teman-teman semuanya. Itu tadi ada tujuh cara yang mudah dan bagi buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di dunianya teman-teman semuanya, sehingga teman-teman semuanya ini, nggak berkubang dalam kubang lumpur yang itu-itu aja. Kalian harus fokus. Ayo bangkit, terus melangkah dan melompat lebih tinggi, teman-teman. Karena cinta itu nggak kesatu. Itu lebih luas, teman-teman. Allah menciptakan kita. Itu pasti berpasang-pasangan, teman-teman. Jadi fokuslah memperbaiki diri. Insya Allah nanti akan datang yang lebih baik, teman-teman. Yakin dan percayalah. Nah, itu tadi cara yang bundan bagikan buat teman-teman. Gimana cara untuk ngelupain mantan pacar ataupun mantan gebetan yang udah nikah duluan. Sedih rasanya. Tapi insya Allah akan berkah karena akan diganti oleh Allah SWT yang lebih baik lagi. Karena diganti oleh Allah itu pasti. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya di-like, komen, share video ini. Agar bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Yang lagi galau. Baik, terima kasih buat semuanya. Saya Hayri, Wahbilaito video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!